Ayo kita masukkan dulu satu gayung satu lihat asam ketemu basah seperti ini yang terjadi sahabatnya ini terbukti bahwa POC itu belimbing muluh hanya rendah ya karena ketika kita campur dengan kapur maka bergejolak ya sahabatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua sahabat tani ini sekedar informasi aja bahwa tanaman cabai kita sudah dicabut sahabat ya ini akan kita tanami dengan tanaman yang baru nah lahan ini ini kan lahan janda kita akan olah lagi dengan dinaikkan dulu PH nya setelah ada tanaman cabai kita naikkan dulu PH nya dengan kita membuat pupuk penetral PH tanah dengan kapur sahabat ya tapi kita tidak menggunakan kapur dolomit kita hanya menggunakan kapur bangunan dan akan dicampur dengan GA3 super ini dari belimbing muluh nah fungsinya GA3 ini kita hanya memanfaatkan PH asamnya saja untuk membuat kalsium nitrat dengan mencampur kapur dengan pupuk yang asam sahabat ya nah sahabat tani untuk yang pertama kita akan panen dulu ini belimbing muluh yang kita akan manfaatkan ke asamannya kita akan pindahkan dulu ini buahnya yang masih bulat-bulat seperti ini kita akan pindahkan ke sini sahabat ya nah sahabat tani ini ada nilai plusnya juga karena disini ada trichodermanya juga sahabat ya nah ini ada trichodermanya ini kita akan manfaatkan sebagai pupuk dasar sahabat ya oke sahabat tani sekarang ini belimbing muluhnya kita akan pindahkan dulu ke sini sahabat ya nah ini kita akan pindahkan dulu ke sini sahabat ya oke 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 sahabat tani setelah kita pisahkan belimbing wuluh dengan cairannya nah sekarang kita akan siapkan juga air kelapa nah ini air kelapanya sekitar 9 liter sahabat ya untuk tambahan POC belimbing wuluhnya yang ada sekitar 10 liter lagi sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita akan masukkan kapur bangunannya nah untuk kapur bangunannya ini kita akan menggunakan 3 kg sahabat ya kita akan ukur pakai ini aja ya kita akan menggunakan 3 gayung sahabat ya kita masukkan dulu 1 gayung 1 asam ketemu basah seperti ini yang terjadi sahabat ya nah ini terbukti bahwa POC itu belimbing wuluh pH nya rendah ya karena ketika kita campur dengan kapur maka bergejolak ya sahabat ya ya sekarang kita tambah lagi ini yang kedua ya 2 2 selamat menikmati selamat menikmati nah ini yang ketiga sahabat nah sahabat tani selanjutnya kita tambah lagi satu lagi ya jadi totalnya 3 gayung sahabat ya untuk kapur bangunannya nah sahabat tani karena belum penuh kita akan tambah dengan air kelapa sahabat ya ya sahabat tani selanjutnya kita tambah dengan air kelapa sahabat ya selanjutnya kita aduk sahabat ya sahabat tani selanjutnya kita tambahkan dengan garam sahabat ya karena garam ini juga bisa menggemburkan tanah sahabat ya ini ada sisa sedikit garamnya ini sekitar setengah on sahabat ya untuk garamnya kita masukkan sekarang kita aduk kembali sahabat ya ya sahabat tani karena belum penuh kita tambah lagi dengan air kelapa sahabat ya ya sekarang sudah penuh sahabat ya ini kapasitasnya sekitar 20 liter sahabat ya atau mungkin 25 liter ya ini ember bekas cet 20 kg sahabat ya ini untuk cairan dari POC atau JPT bulimbing muluhnya tadi sekitar 10 liter kemudian kita tambah dengan air kelapa sekitar 9 liter sahabat ya dan kita menggunakan kapur bangunan ini 3 gayung sahabat ya menggunakan 3 gayung ini dan juga kita menggunakan garam sedikit sahabat ya ini perlu kita aduk dulu disini ya supaya tercampur dulu antara cairan asam dengan cairan basah dari kapur bangunan sahabat ya ini sudah admin gunakan beberapa bulan yang lalu ya ini sudah terbukti menggemburkan tanah dan juga menaikkan pH tanah sahabat ya oke sahabat tani bagi teman-teman yang mau mengikuti cara ini monggo silahkan sahabat ya modalnya cuma pupuk organik cair yang asam seperti ini kemudian ditambah dengan kapur bangunan 3 kilo per 20 liter air sahabat ya ini diamkan 24 jam sahabat ya artinya besok baru kita aplikasikan setelah 24 jam kita aduk sahabat ya kemudian kita ambil setengah gayung sahabat ya nah segini kemudian kita masukkan ke dalam ember 10 liter sahabat ya kemudian kita tambah lagi dengan air 10 liter sahabat ya kemudian kita aduk antara kalsium buatan kita dengan air 10 liter sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal siramkan ke lubang yang akan kita tanami sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati